Halo teman-teman Nah, kita sekarang Akan melakukan Sebuah percobaan nih Yaitu, rancangan seri dan paralel Jadi teman-teman pernah mendengar dong Apa sih rancangan seri dan paralel? Saya punya Dua buah lampu Dan Dua buah baterai Disini Kita akan mencoba nih, satu per satu Apakah buah lampu Dan baterainya itu berfungsi Kita coba yang ini Nyalak Berarti berfungsi Sekarang kita coba yang ini Nyalak juga Berarti berfungsi juga dong Nah Sekarang Untuk yang pertama Kita akan mencoba Yang namanya Rangkaian seri Rangkaian seri itu kayak gimana sih? Yang namanya rangkaian seri Kita membuat Satu rangkaian listrik Sehingga dia Berbentuk Seperti Satu lintasan yang lurus Tidak terputus Nah Saya akan membuatnya seperti ini Disini Berarti teman-teman ingat Kabel yang berwarna Orangnya ini Itu kutub positif Yang ini Kutub negatif yang putih Kalau untuk yang ini Yang positif Yang merah Yang negatif Yang hitam Oke Agar arus listrik Mengalir Dalam satu garis yang lurus Saya harus menghubungkan Sumber Degangan Itu Positif Dengan negatif Dan nanti Dari negatif Sini Akan nyambung ke Yang positif Sini Maaf Akan nyambung ke Negatif yang sini Oke Untuk yang pertama Saya akan mencoba Dengan satu baterai Dan Satu lampu Apa yang terjadi? Lihat nyalanya Cukup terang ya? Sekarang Bagaimana kalau Saya menggunakan Dua buah lampu Dan satu buah baterai? Saya hubungkan Seperti ini Agar menjadi Satu rakyat seri Saya membuat ini Seperti satu gas lurus Saya hubungkan Lampunya Agak redup ya Lihat kan? Gak seterangnya Tadi Gimana kalau Saya mencoba Dengan Dua buah baterai Dilangkaikan seri Positif Dengan negatif Saya hubungkan Ini saya hubungkan Kesini Ngerti ya teman-teman Saya menghubungkannya seri Ketika ini Saya hubungkan kesini Ini jadi satu rangkaian seri Kenapa? Dari sini Akan terus mengalir Seperti satu gas lurus Lihat nyalanya Terang banget Nyalanya ini Seperti Nyala Lampu Ketika Saya menggunakan Satu buah lampu Dan Satu buah Baterai Kenapa bisa Seperti ini Teman-teman Pada rangkaian seri Ketika Saya menghubungkan Dua buah baterai Dengan Secara seri Itu Saya berarti Menambahkan tegangannya Karena tegangannya Bertambah Otomatis Nyalanya lampu Akan semakin terang Nah Sekarang Kita coba dengan Yang namanya Rangkaian paralel Rangkaian paralel itu Jadi Dalam Satu lintasan Arus listriknya itu Akan Ada Satu bagian Dimana Lintasan Arus listrik tersebut Terbagi Entah itu menjadi Dua Tiga Atau mungkin Lebih banyak Disini Karena Masing-masing Bendanya hanya ada dua Saya akan membagi Lintasannya Menjadi dua Nah Untuk yang paralel ini Saya Menyambung lampunya Tidak seperti tadi Dari sini Lalu dari sini Ke baterai Tapi Lampu ini Saya sambung Seperti ini Ini Saya sambung lagi Seperti ini Lihat kan Nah Bagaimana Kalau saya menggunakan Satu baterai Wah Bagaimana nih Saya nyambungin ya Tinggal tempel Lensanya Baaf Tidak putus Saya ulang Menyambungnya Saya tempel ya Terang Terangnya Sama seperti tadi Ketika saya Men-seri Dua buah baterai Dan dua buah lampu Kalau saya Membuat baterainya Secara paralel juga Apa yang terjadi ya Ketika saya Menyambungkan Baterai secara paralel Saya menyambungnya Tidak dari positif Ke negatif Tapi dari positif Ke positif Dan negatif Ke negatif Jadi Kutub positifnya Kita hubungkan Dengan kutub positif Juga Sedangkan negatifnya Kita hubungkan Dengan kutub negatif Juga Nah Setelah itu Baru saya tempelkan Ke lampu Agak susah nih Teman-teman Lihat kan Nyalanya Ternyata Nyalanya sama Seperti yang pertama nih Berarti Tidak ada pengaruh Apa-apa dong Kenapa Bisa terjadi Seperti itu Tadi kita sudah tahu Pada rangkaian seri Itu Jika baterai Dihubungkan Dengan rangkaian seri Tegangan Akan Bertambah Tapi Ketika kita Membuat satu Rangkaian paralel Tegangan Yang dihasilkan Dari baterai Itu Akan sama Jadi Mau kita Menghubungkan Secara paralel Baterai Entah itu 2 baterai 3 baterai Atau bahkan 100 baterai Kalau seandainya Kita Menyambungkannya Secara paralel Itu akan Membuat Tegangannya sama Seperti satu Buah Baterai Tapi Kalau di seri Tegangannya akan Bertambah Sampai 100 Nah Begitu pula Dengan Bola lampu Ketika Dia Di paralel Tegangan Yang dibutuhkan Ya Cukup Satu Tapi Kalau di seri Tegangan Yang dibutuhkan Butuh Banyak Karena itu Ketika Bola lampu Dipasang Seri Dan Sumber Tegangan Itu Cuma Satu Lampunya Akan Reduk Tapi Ketika Lampu Dipasang Paralel Sumber Tegangan Cuma Satu Lampunya Akan Terang Karena Itu Kenapa Dalam Setiap Rangkaian Listrik Sumber Tegangan Selalu Dipasang Secara Seri Dan Hambatan Bola lampu Seperti ini Selalu Dipasang Secara Paralel Semua itu Untuk Meningkatkan Tegangan Yang akan Digunakan Dari Benda-benda Seperti Bola lampu Ini Gitu Teman-teman Nah Kalau Teman-teman Ingin tahu Mengenai Hal lain Itu Bisa Teman-teman Lihat Di video Yang ada Di Kucing Sampai 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 Sampai